Bung Kurnia, mengapa luar negeri bisa memuji pemerintahan Jokowi yang bisa membuat iri negara demokrasi sementara kita merasa bahwa Presiden Jokowi, demokrasi mati di tangan Presiden Jokowi kalau meminjam evaluasi dari kontras? Ya, saya tidak tahu juga bagaimana, kalau meminjam tadi kata Prof. Edi ya, bagaimana indikator profesor dari luar negeri tadi menilai bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang jenius. Ada indikatornya, mampu merangkul musuh sehingga tidak seperti Biden, sehingga seluruh oposisi itu bisa diajak bekerja sama. Tapi pada faktanya, survei-survei di dalam negeri yang respondennya adalah masyarakat langsung tidak merasakan atau tidak merasa sebagaimana tadi disampaikan oleh Profesor tadi itu. Dan kalau kita lihat di depan mata kita jelas bagaimana ada represivitas dari penegak hukum ketika kita bersuara. Bahkan bukan hanya represivitas, bukan hanya penangkapan penahanan. Banyak yang tewas, tapi tidak jelas proses hukumnya seperti apa. Bagaimana mungkin... Misalnya kalau kita lihat represi, saya mau kasih contoh apa yang terjadi di Tangsel ya. Smackdown istilahnya itu polisi, smackdown. Tapi kan itu sudah mendapat ganjarannya, dia dicopot. Tidak itu cukup sebagai sebuah upaya korektif? Nah itu yang seringkali kita terjebak. Kadangkala ada satu tindakan untuk mengkoreksi hal tersebut, seolah-olah kita menganggap ke depan itu akan benar. Tapi seringkali terjadi, itu hanya sekedar seremonial semata, maka dari itu harus ada pengawasan yang ketat. Dari Kapolri, syukur tadi Kapolri sudah mengatakan itu, semoga pengawasannya akan baik. Tapi seringkali kita terlewat, itu akan terjadi 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Dan momentumnya biasanya, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kontroversi, ada perlawanan dari masyarakat, maka dari itu seluruh penegak hukum langsung berjejer, menghadang para demonstran tersebut. Bung Adek, dalam video Anda di CokroTV, saya menangkap itu sebagai upaya, sebagai sebuah narasi yang gak apa-apa, polisi smackdown, karena mahasiswanya punya penyakit bawaan. Makanya kalau mau demonstrasi, jangan punya penyakit bawaan. Apakah kini Anda sebagai pendengung yang membela Presiden Jokowi, menafikan penghormatan pada hak asasi manusia dalam hal ini mahasiswa? Kalimatnya mungkin agak disimplistiskan oleh Rosy tadi ya, saya gak bilang bahwa dia boleh karena punya penyakit bawaan. Kalimat Anda begini, kira-kira begini. Kalau mau jadi aktivis, mau demo, makanya jangan ada penyakit bawaan. Kan gara-garanya begini, dia udah dibanting terus kejang-kejang kan, terus kata si polisi, oh ternyata dia itu punya penyakit bawaan. Saya itu demonstran juga dulu, jadi saya akan bilang bahwa, ya emang kalau demonstrasi itu tidak harus, kalau kamu lemah, kamu sakit, kamu jangan ikut. Tapi kan isunya smackdownnya itu kan, bukan bahwa dia kejang-kejangnya ya. Nah dalam hal smackdown itu, saya sih merasa... Kan itu kan dianggap pembenaran polisi untuk melakukan kekerasan pada mahasiswa. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa polisi dibenarkan karena mahasiswanya berpenyakit. Saya enggak, smackdownnya boleh enggak sih ngebanting mahasiswa. Saya sih merasa begini, konteksnya itu gini. Saya mengatakan bahwa sebetulnya demo itu udah ilegal. Enggak pernah ada izin. Dia melakukannya dengan melanggar semua protokol kesehatan. Kemudian ketika ditolak untuk bertemu dengan bupati, mantan or something gitu ya. Terus mereka menyerbu polisi. Itu semua udah salah. Tidak dibenarkan dalam kebebasan berekspresi, berunjuk rasa. Jadi ketika akhirnya si polisinya melakukan tindak kekerasan yang bentuknya adalah... Anda membenarkan itu? Saya membenarkan, saya ingin mengatakan bahwa it happens all the time. Dimanapun. Dan itu jangan dipikir sebagai, oh penindasan hak azazi manusia kayak penghapusan mural itu sebagai pembungkaman. Masuk ke smackdown. Ada demonstrasi yang ilegal, tidak memberikan izin. Itu sesuatu yang... Menyerbu polisi. Melanggar hukum, menyerbu polisi. Sehingga polisi dianggap wajar untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Kata izin itu, yang dari Bang Ade tadi, itu ilegal. Karena Undang-Undang 998 tidak menganut kata izin. Hanya memberitahukan. Begitu. Dan kalau dia melanggar pemberitahuan, dia harus dibubarkan. Dan sebetulnya, polisi Indonesia di atas kertas itu sudah luar biasa. Ada perkap tahun 2009, nomor 8, kalau saya tidak salah ingat, tentang harus mengikuti hak azazi manusia. Ada perkap tentang penggunaan kekuatan. Ada level 1 sampai 6. Bahkan ada kata-kata di situ penanganan huru-hara. Jadi pertama dalmas, ada huru-hara, ada macem-macem begitu ya, anti-anarkis. Yang penanganan huru-hara pun, dia tidak boleh terpancing emosi. Wajib begini, begini. Jadi luar biasa sekali sebetulnya di atas kertas. Dan itu tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah pembebaran sewenang-wenang. Misalnya, hari pendidikan nasional. Itu teman-teman yang aksi itu, termasuk dari UI, BEM UI itu sudah membuat jarak ya. Tapi justru dibubarkan. Ketika mahasiswa ikut aksi May Day tahun 2021, alasannya tidak boleh. Kenapa? Karena mereka bukan buruh. Mereka tidak boleh ikut aksi buruh, mahasiswa. Kemudian mereka dijejalkan di dalam teks, saya punya fotonya, videonya, tidak pakai prokes.